Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija Juara Persija Jakarta segera meresmikan pemain asing baru. Gelandang asal Australia, Tom Rogic, hingga kini belum diumumkan klub Qatar Algarapa SG. Kabar tersebut membuka peluang Persija menggayat mantan pemain West Bromwich Albion untuk Liga 1 2023-2024. Abalagi, macan kemayoran sempat dikabarkan tertarik dengan Tom Rogic. Sementara, agensi Tom Rogic sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan Persija. Tom Rogic gagal ke Liga Qatar dan membelot ke Persija, namun hingga ke Kamis. Belum ada kabar yang menjelaskan Tom Rogic telah diumumkan oleh Algarapa. Kabar bakal bergabungnya Tom Rogic ke Algarapa diungkap oleh akun seputar Sepak Bola Indonesia. Alih-alih bergabung dengan Persija, Tom Rogic, dikabarkan serangkah lagi bergabung dengan klub Qatar. Namun, semua itu ternyata gagal untuk ke Klub Qatar. Kabar itu juga diperkuat dengan rumor yang diungkapan oleh akun seputar Sepak Bola Indonesia. Menurut Tomasdol, kehadiran pemain asing itu sangat penting, sebab bisa membuat Persija untuk mencetak banyak gol di Liga 1. Kami sedikit terlambat karena banyak tim-tim yang sudah memiliki 5 atau 6 pemain asing. Kami butuh pemain asing demi menaikkan kualitas kami. Kami tahu kalau setiap tim harus mencetak banyak gol dan itulah kami membutuhkan pemain asing. Lanjut Tomasdol. Kendati demikian, Tomasdol belum tahu kapan pemain asing itu tiba. Diharapkan pemain asing itu datang sebelum Persija menggelar launching tim pada Minggu 25 Juni 2023. Kabarnya, pemain asing Persija akan diturunkan melawan Racanburi pada laga uji coba. Tomasdol juga menegaskan akan menurunkan sekuat terbaiknya sebagai persiapan terakhir sebelum melawan PSM di Liga 1. Di laga perdana, bagi saya uji coba yang paling penting adalah laga terakhir sebelum Liga dimulai. Karena di laga itu saya akan punya gambaran susunan pemain untuk menghadapi laga perdana Liga melawan PSM.